Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Faryo Birpam yang tidak pernah bosan-bosan selalu berharap semoga kalian semua dimanapun berada diberikan yang terbaik di video kali ini saya akan membahas peran pentingnya ulat kongkong untuk burung mulai batu khususnya untuk burung lomba karena banyak sekali yang menanyakan kepada saya kapan kah ulat kongkong itu kita fungsi kan ataupun kita pakai untuk burung mulai batu tersebut sebetulnya video ini sudah saya pembahasan ini ya sebetulnya pembahasan ini sudah saya bahas di video sebelumnya tetapi banyak juga teman-teman yang terlewat ya atau belum menyimak video tersebut ulat kongkong itu mempunyai sifat panas jadi buat teman-teman yang mempunyai burung mulai batu yang bertipikal panas jangan sekali-kali memberikan ulat kongkong tersebut karena burung mulai batu tersebut di dalam tubuhnya itu sudah dibekali sungguh panas nah ketika diberikan ulat kongkong maka akan lebih panas secara otomatis burung mulai batu itu akan rusak ya kalau untuk untuk lomba ya kecuali baru satu dua kali dikasih kalau terlalu keseringan burung mulai batu bisa rusak bisa saja oper dirahi bisa saja lemak ya karena ulat kongkong tersebut mempunyai sifat lemak yang cukup lumayan terus bisakah teman-teman membedakan karakter burung mulai batu yang bertipikal panas dan dingin nah disini teman-teman cara mudahnya cukup melihat dari cara penjemuran burung mulai batu tersebut burung mulai batu yang tipikal panas karena suhu tubuhnya sudah dibekali panas umumnya rata-rata ketika dijemur itu tidak kuat lama bahkan baru dijemur 5 menit saja burung mulai batu sudah terlihat gelisah loncat sana dan loncat sini beda lagi dengan burung mulai batu yang tipikal dingin burung mulai batu tipikal dingin suhu tubuhnya sudah dibekali dingin ya umumnya dia kuat 2-3 jam dijemur ya kuat ya nah disini teman-teman jadi jangan sampai salah perawatan kita perhatikan dari segi penjemuran apakah burung mulai batu tersebut karakternya tipikal panas atau tipikal dingin nah dari teman-teman cukup melihat dari cara penjemuran burung mulai batu tersebut nah ketika salah tidak memperhatikan karakter burung mulai batu tersebut maka jelas cara pemberian ekstra puddingnya teman-teman pasti akan salah jadi saya sarankan berikanlah ulat pakan ekstra pudding seperti jangkrik dan keroto maksud saya seperti ulat hongong dan keroto ya karena ini ulat hongong dan keroto ini termasuk ekstra pudding tambahan ya dari jangkrik kalau dasarnya kan jangkrik ya jadi jangan sampai salah pemberian burung mulai batu yang tidak harus diberikan keroto teman-teman berikan keroto dan akhirnya burung mulai tersebut akan rusak burung mulai batu yang tipikalnya tidak cocok dengan ulat hongong teman-teman berikan ulat hongong maka otomatis burung mulai batu tersebut akan rusak jadi cukup kita melihat dari karakternya burung mulai batu tersebut dengan cara penjemuran jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman jadi untuk melihat dari karakter burung mulai batu tersebut itu jadi kita cukup dari segi penjemuran sekali lagi burung mulai batu yang tipikal panas itu burung mulai batu yang tidak kuat dijemur otomatis ketika dijemur 5 menit saja dia sudah gelisan maka burung mulai batu tersebut ini jangan diberikan ulat hongkong ada pun masih banyak yang menggunakan ulat hongkong itu hanya di lapangan saja itu pun tidak banyak maksimal 3 biji saja ya 3 biji saja atau 3 ekor saja usahakan juga yang berwarna putih itu digunakan biasanya 1 sesi ataupun 2 sesi sebelum main itu menggunakan tentak untuk hariannya tidak boleh diberikan karena burung mulai batu itu yang ber tipikal panas itu suhu tubuhnya sudah panas dan kembali lagi kepada burung mulai batu yang tipikal dingin burung mulai batu tipikal dingin itu suhu tubuhnya jelas sudah dibekali dengan dingin jadi jangan juga diberikan keroto burung mulai batu seperti ini karena keroto itu mempunyai sifat dingin ketika burung mulai batu itu sudah dingin kita berikan keroto kadang-kadang ada pun tidak semua tidak semua tidak menggunakan tapi banyak juga yang menggunakan jadi burung mulai batu itu biasanya susah disetting untuk dilombakkan dilombakkan kecuali mungkin masa-masa dokor itu banyak yang memberikan itu pun tidak maksimal hanya sekedarnya saja karena maksud tujuannya untuk menambah vitamin vitamin ataupun protein untuk burung mulai batu tersebut itu pun hanya waktu masa dokor saja jadi sekali lagi teman-teman cara memperhatikan karakter burung mulai batu yang tipikal panas dan dingin itu kita lihat dari segi penjemuran saja burung mulai batu yang tidak kuat dijemur itu burung mulai batu yang tipikal panas dan yang burung mulai batu yang kuat dijemur itu adalah burung mulai batu yang ber tipikal dingin oke teman-teman mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi ini adalah versi saya karena pengalaman saya selama merawat burung mulai batu dari mulai rawatan setingan hingga breeding ya jadi karena di sisi lain burung mulai batu saya juga disini ada yang saya bekas kerotor dan ada juga yang tidak seperti burung mulai batu vario oleh itu juga sama tidak pernah diberikan kroto ya karena dia mempunyai tipikal dingin ketika saya berikan kroto dia biasanya itu mengembangkan bulu dan dia pernah juga diimbun malam jika diimbun malam dia juga suka bermasalah pada pagi hari pada pagi hari oke teman-teman sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya terima kasih atas supportnya dukungannya channel saya channel kecil channel akalaput yang tetap ingin berbagi pengalaman meskipun banyak yang bully ya karena itu sudah biasa ya banyak yang ya gitu lah intinya saya akan tetap berbagi sesuai pengalaman saya sebetulan burung mulai batu tersebut saya lagi terima kasih salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh